Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman mungkin kalian Belum sadar bahwa Ternyata di Youtube itu ada Settingan khusus untuk Kategori-kategori Video tertentu Nah ini akan menjadi Sebuah rekomendasi Dari Youtube ketika kita Men setting video kita Berdasarkan Video Apa yang kita lakukan Misalkan kita sering Membuat tutorial Maka seharusnya kategorinya Itu juga berkaitan dengan tutorial Sehingga Nanti video kalian akan direkomendasikan Ketika orang melihat Channel tentang tutorial Kemungkinan besar video kalian Juga akan Muncul disitu karena Berkaitan dengan kategori-kategori Yang dilihat oleh orang Lah Mungkin kalian tidak sadar Ternyata disitu ada Settingannya yang Kalian Ya Tidak men-settingnya itu Sejak awal Oke teman-teman Saya Buka terlebih dahulu ya Untuk Jenis Apa saja Kategorinya Yuk kita masuk Kita masuk di Youtube studio Kita masuknya pada Youtube studio Untuk men-setting itu ya Oke Di bagian Atas profile Di profile ya Kita klik pada Youtube studio Ya teman-teman Ini adalah Youtube studio Saya berikan contoh Teman-teman ya Di Konten saya ini Konten yang terakhir Ya Konten yang terakhir ya Ini saja mungkin Itu di bagian Setting kategori Show more Itu ada Bagian Ataupun yang harus kita Setting sebenarnya Nah inilah kategori Kategorinya ini adalah Pupil and block Nah disini Kalian sesuaikan Apakah Video-video kalian itu Berkaitan dengan Orang Ataupun berkaitan dengan Diary vlog Dan sebagainya Ataupun yang lain Oke Akan saya jelaskan Satu persatu Dan nanti Akan saya tunjukkan Bagaimana cara Setting secara default Untuk pertama kali Kalian upload video Jadi tidak perlu Setting-setting lagi Oke teman-teman ya Di bagian disini Kita klik ya Di kategori Ya disini Ini ada bermacam-macam Kategori Yang pertama adalah Film and animation Ya ini kalau kalian Membuat videonya Berkaitan dengan film Berkaitan dengan cerita Yang kalian filmkan Drama FTV dan sebagainya Dan juga animasi Misalkan kalian punya Karya jenis animasi disini Boleh kalian pergunakan Yang animasi ini Yang kedua adalah Auto Ya Ataupun Kalian bisa Ketika kalian memiliki Konten berupa Mobil Ya Atau Automotif Kalian pergunakan saja Yang Autos ini ya Misalkan Kalian sebagai Reviewer Dari Automotif Ataupun Kalian sebagai Pengguna Automotif Yang akan Berkaitan Banyak Dengan Automotif Kalian pergunakan saja Yang Autos ini Baik Lalu Musik Kalau konten kalian Itu berkaitan Dengan Musik Cover Lagu Ataupun Membuat Ya Lagu Ataupun Membuat Video Tentang Lagu Misalnya Karaoke Dan sebagainya Kalian Pilih saja Yang Musik ini Untuk lagu ini Berbagai Genre Disitu ada Pop Rock Dan sebagainya Ini tentunya Kalian Pergunakan saja Yang kategori Musik ini Oke Yang selanjutnya Adalah Pet Animals Ini berkaitan Dengan Hewan Ini Kalau kalian Suka Kucing Dan Sering Sekali Membuat Konten Tentang Kucing Mungkin Yang cocok Adalah Ini Ya Ataupun Misalkan Kalian Punya Hewan Hewan Yang Banyak Sehingga Kebanyakan Kontenmu Tentang Burung Misalkan Nah Kalian Pilih saja Yang pet Animal Ini Karena Ketika kalian Nanti Memilih Yang lain Bahkan Yang bertolak Belakang Seperti spot Misalkan Nah Itu akan Nanti orang itu Tidak akan Direkomendasikan Konten-konten Kalian itu Yang selanjutnya Adalah Spot Ya Otau Orang raga Kalau kalian Video-videonya Kebanyakan Tentang Olahraga Tentang Bagaimana Senam yang baik Bagaimana Lari yang baik Bagaimana Cara Menjaga Tubuh kita Agar tetap Sehat Dengan Olahraga Nah Itu Kita Pergunakan Jenis Yang Spot Ini Selanjutnya Adalah Travel Ya Kalau Travel Itu Biasanya Adalah Kalian Membuat Konten Yang Perjalanan Kemana Seperti Itu Ataupun Kalian Perjalanan Untuk Kesuatu Tempat Wisata Itu Termasuk Travel Ini Teman-teman Kalian Mungkin Menjadi Travel Vlogger Ya Boleh Kita Menggunakan Travel Ini Intinya Berkaitan Dengan Perjalanan Ataupun Acara Baik Lalu Selanjutnya Adalah Gaming Conten Gaming Itu Yang Sekarang Marah Ya Teman-teman Ya Karena Banyak Game-game Baru Begitu Juga Komputer Dengan Spek Yang Luar Biasa Untuk Game Bahkan HP Sekarang Itu Sudah Luar Biasa Untuk Gaming Ya Kita Pergunakan Ketika Kita Membuat Konten Berkaitan Dengan Game Ya Bahkan Disitu Sudah Ada Trending Di Game Sendiri Atau Trending Di Musik Sendiri Nah Itu Akan Membuat Video Kita Direkomendasikan Berdasarkan Konten Tersebut Ya Jangan Salah Pilih Tentunya Kalau Salah Pilih Nanti Konten Kalian Tidak Akan Direkomendasikan Selan 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 Pupil Pupil And Blog Nah Disini Berkaitan Dengan Orang Atau Blog Ya Biasanya Ini Berkaitan Dengan Vlog Vlog Seharian Ya Ini Mungkin Bisa Dibedakan Antara Travel Dan Blog Atau People Orang Tadi Ya Kalau Vlog Ini Lebih Kearah Dia Bisa Dibilang Lebih Mem Munculkan Personal Branding Personal Branding Dia Ngapain Saja Dalam Seharian Itu Dan Sebagainya Kalau Travel Itu Lebih Kearah Travel Acaranya Seperti Itu Event Baik Lalu Komedi Komedi Ini Berkaitan Dengan Suatu Hal Yang Humor Misalkan Kalian Memiliki Konten Yang Berkaitan Dengan Humor Misalkan Yang Lagi Marah Sekarang Ini Adalah Stand Up Komedi Kita Pilih Yang Komedi Ini Karena Kalau Kita Pilih Yang Lain Bahkan Tadi Kegaming Akan Jauh Kalau Entertainment Mungkin Masih Bisa Tapi Lebih Cocoknya Adalah Komedi Ini Adalah Entertainment Yaitu Hiburan Kalian Kalau Punya Konten Berkaitan Dengan Hiburan Berkaitan Dengan Tarian Musik Tradisional Ataupun Berkaitan Dengan Membuat Sesuatu Yang Intertain Jok Yang Memang Disitu Itu Beda Dengan Komedi Tersebut Mungkin Lebih Kedrama Drama Yang berkaitan Dengan Acara Hiburan Seperti Itu Atau Yang Lagi Marah Yang Lagi Marah Sekarang Itu Sekarang Ini Adalah Itu Apa Namanya Nge-prank Seperti Itu Nge-prank Itu Mungkin Masuknya Di Entertainment Biasanya Ini bukan Untuk Hal yang Serius Ini Adalah Untuk Entertainment Untuk Hiburan Saja Seperti Itu Oke Selanjutnya News and Politik Ini Sudah Jelas Untuk Berita Berita Apapun Yang berkaitan Dengan Politik Ekonomi Dan Sebagainya Yang Tentunya Ini Adalah Memiliki Nilai Yang Informatif Yang Sangat Tinggi Seperti Itu How to Dan Style Di Sini Cara Kalau Kalian Memiliki Channel Yang berkaitan Dengan Tutorial Komputer Tutorial HP Tutorial iPhone Android Dan Sebagainya Ini Kita Masuk Ke Bagian How to Dan Style Ini Jadi Untuk Tutorial Itu Biasanya Kita Menggunakan How to Ini Misalkan Kalian Memiliki Konten Yang Banyak Di bidang Tutorial Pembelajaran Seperti Saya Ini Maka Yang Saya Ambil Adalah How to Dan Style Lalu Education Pendidikan Ini Yang Tentunya Berkaitan Dengan Khusus Tentang Pendidikan Yang Berkaitan Dengan Informasi Pendidikan Berkaitan Dengan Pembelajaran Dan Sebagainya Yang Tentunya Ini Akan Education Ini Lebih Ke Arah Materi Materi Video Tentang Pembelajaran Dan Sebagainya Kalau How to Lebih Ke Arah Cara Pembuatannya Bagaimana Cara Mengoperasikan Dan Sebagainya Lalu Ada Sains Dan Teknologi Ini Yang Berkaitan Dengan Teknologi Dan Ilmu Pengetahuan Itu Masuknya Ke Arah Sini Misalkan Kalian Punya Konten Konten Yang Berkaitan Dengan Membicarakan Tentang Bumi Atau Astronot Atau Yang Berkaitan Dengan Sains Berkaitan Dengan Teknologi Yang Tinggi Misalkan Robot Dan Sebagainya Maka Kalian Pergunakan Sains Teknologi Ini Oke Yang Selanjutnya Adalah Non-profit Kalau Kalian Memiliki Activist Kalau Kalian Punya Materi Video Video Itu Berkaitan Dengan Organisasi Yang Non-profit Misalkan Kalian Membuat Video itu Berkaitan Dengan Bantuan Bencana Berkaitan Dengan Yang Non-profit Misalkan Lembaga Kemasyarakatan Dan Juga Lembaga-lembaga Yang Non-pemerintahan Itu Bisa Bergunakan Yang Non-profit Ini Dengan Memilih Salah Satu Kategori Ini Kemungkinan Besar Channel Anda Akan Direkomendasikan Dan Lebih Bagus Pada Pencarian Di Youtube Ini Karena Berkaitan Dengan Makan-makan Dan Travel Maka Saya Pilih Yang Travel Dan Event Ini Oke Teman-teman Itu Cara Singkatnya Satu Per satu Video Kita Untuk Kita Setting Menjadi Kategori Yang Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inginkan Baik Sekarang Saya Akan Berikan Cara Untuk Men-setting Secara Keseluruhan Bukan Keseluruhan Secara Setting Pertama Kali Upload Ketika Kalian Upload Video Itu Tidak Usah Mengganti Lagi Bagaimana Caranya Yuk Kita Ikuti Tutorial Ini Yang Pertama Adalah Kita Menuju Ke Bagian Youtube Studio Seperti Yang Saya Sampaikan Di Awal Lalu Selanjutnya Adalah Kita Menuju Ke Setting Disini Baik Selanjutnya Setelah Kita Menuju Ke Setting Lalu Kita Menuju Ke Menu Menu Yang Ada Di Bagian Kiri Disitu Ada Upload Default Disini Upload Default Lalu Kita Masuk Ke Yang Nomor Dua Ini Advanced Setting Oke Setelah Itu Kita Lihat Yang Di Bagian Kanan Kategori Inilah Yang Kita Ubah Misalkan Kita Ubah Menjadi Travel And Event Oke Teman Teman Cukup Seperti Itu Saja Kalau Kalian Ingin Merubah Yang Lain Juga Tidak Apa Silahkan Saja Misalkan Comment Disembunyikan Dan Sebagainya Itu Ada Di Bagian Disini Teman Teman Termasuk Bahasanya Oke Lalu Kita Save Dan Sekarang Kalau kita Upload Video Maka Dia Akan Disetting Ataupun Settingannya Secara Defaultnya Ada Pada Kategori Yang Kita Pilih Tadi Terima Kasih Semoga Sukses Selalu Channel Anda Dan Kalau Kalian Kepingin Informasi Yang Terbaru Berkaitan Youtube Silahkan Saja Subscribe Pada Channel Ini Saya Akan Memberikan Tutorial Yang Menarik Untuk Anda Dan Kemungkinan Besar Adalah Bermanfaat Untuk Anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah